Intro Good morning students, how are you today? I hope you are still excited to study English today with me. Misalnya senang sekali mengajar kalian dan misalnya berharap kamu juga senang belajar bersama-sama Bahasa Inggris ya. Oke, kita masih ada di unit 3. Unit 3 on page 29 di halaman 29, itu judulnya apa? Judulnya adalah Working Outdoors. Oke, let's open your book on page 32. Oke, the title of lesson 3 is Reading. So, take a look at the photo. What is it? Yes, that's right. This is Yusuf, a rhino keeper at the Lewa Wildlife Conservancy in Kenya, resting with baby rhinos. Ya, betul. Ini adalah Yusuf. Namanya Yusuf. Who is he? Dia namanya Yusuf. He is Yusuf. What is his job? Dia, apa pekerjaannya? He is a rhino keeper. Dia adalah penjaga rhino itu apa? Badak ya, badak. Di konservasi Lewa di Kenya. Nah, negaranya di Kenya. Nah, kita mau baca tentang ini. Nanti anak-anak bisa ikuti dari rumah, baca juga sendiri, catat kata-kata yang tidak dipahami. Oke, pertama kita lihat dulu di sini. Lihat di sini ada kata-kata baru. What is keeper? What is moral? What is fashion? And what is wonder? Cari di kamus, apa artinya dari kata-kata itu. Oke, nah kita ke atas yuk. Misalnya perdengarkan audio, nanti kamu ikuti bacaan tersebut sambil tunjukkan atau lingkari kata-kata apa yang buat kamu baru, nanti kamu cari. Misalnya bahas per paragraf gitu ya. Yuk kita dengarkan sama-sama. How would you like to be a rhino keeper? Do you enjoy looking after animals and being outdoors all day? If you do, then maybe you'd enjoy being a rhino keeper. A team of rhino keepers in Kenya looks after some special white rhinos. The team protects the rhinos to make sure they don't become extinct. Oke, yang pertama ini, how would you like to be a rhino keeper? Bagaimana jika kamu menjadi penjaga badak? Nah rhino kan badak ya. Tuh, apakah kamu menikmati, looking after itu look after menjaga. Apakah kamu menikmati menjaga binatang dan senang bekerja di luar ruangan sepanjang hari? Kalau kamu suka, mungkin kamu akan menikmati pekerjaan sebagai penjaga badak. Kalau pernah ke taman safari, anak-anak suka lihat ya. Ada penjaga-penjaga binatang tertentu, misalnya tiger keeper, ada bagian-bagiannya, ada petugas-petugasnya. Itu kira-kira tugasnya seperti itu. Dia bilang, a team of rhino keepers in Kenya, ada sekelompok tim penjaga badak di Kenya, di negara Kenya, looks after some special white rhinos. Mereka menjaga badak putih yang sangat spesial, yang memang sudah langka. The team protects the rhinos to make sure they don't become extinct. Nah kemarin ada pertanyaan tuh, ada kata-kata extinct apa artinya? Protect apa artinya? Ada yang banyak yang betul, tapi ada satu-dua anak yang masih salah. Coba baca kembali, cari tahu kembali apa artinya. Gitu ya. Oke, how would you like to be a rhino keepers? Kamu sudah baca. Yang kita kedua, kita ke mural painter. Lanjutkan ya. Mural painter. Do you like painting and being outdoors? If your answer to both these questions is yes, then the job of mural painter might be perfect for you. Some places, like walls in cities, can look quite boring and ugly because they're grey. But when mural painters paint them with big colorful pictures, they look amazing. Mural painters have a great job. They make walls into art and help make cities and towns look more beautiful. Oke, yang kedua adalah mural painter. Pelukis jalanan. Pelukis yang suka melukisnya di tembok-tembok. Kalau kamu suka ke jalan kemiri, yang di ujung dulu sebelum diperbaiki, itu di temboknya ada gambar. Ada gambar pemandangan, ada gambar pohon. Kalau nggak salah, itu juga mural painter yang melakukannya. Jadi di beberapa negara, ada satu jenis pekerjaan khusus. Mungkin di Indonesia juga ada. Bisa diberikan dana oleh pemerintah atau mungkin RW atau RT. Ayo kamu, mural painter, kamu gambarin nih tembok jalanan yang ini supaya kelihatan bagus. Atau ada juga yang sering lihat di koran-koran jalanan yang dicat. Ada jalanan yang dicat, itu juga oleh mural painter. Dia bilang, do you like painting and being outdoors? Apakah kamu suka melukis dan suka juga di luar ruangan? Kalau kamu suka kedua hal itu, mungkin jawabannya bisa iya terhadap pekerjaan sebagai mural painter. Dibaca lagi, cari kata-kata yang kamu belum paham, kamu cari artinya. Oke, next. We are continuing to cool hunter. Cool itu artinya dingin, tapi cool juga artinya keren. Hunter itu apa? Siapa yang tahu hunter? Ya, hunter artinya pemburu. Jadi pemburu keren nih ceritanya. Yuk kita baca ya. Cool hunter. Are you interested in clothes and fashion? Do you wonder why some new things are popular and cool and some are not? Would you enjoy walking around, looking at what people are wearing and finding cool new places? Would you like to talk to people about the things they like and then write about them? This is what cool hunters do. They find new people with good ideas and help them become famous. To be a cool hunter, you need to learn different languages and enjoy talking to people. The only problem is that it's hard to stop working. You have to pay attention, because things can be cool one day, but uncool the next. Oke, jadi yang ketiga ini cool hunter. Misalnya pikir pemburu. Tapi sebenarnya maksudnya dia bukan pemburu seperti pemburu binatang ya. Cool hunter, yuk kita baca. Are you interested in clothes and fashion? Kamu tertarik nggak sama pakaian, sama gaya berpakaian gitu? Kamu pernah membayangkan nggak? Kenapa sih satu jenis pakaian bisa sangat populer dan keren pada zaman-jaman tertentu, pada masa tertentu? Misalnya sekarang nih, kira-kira gaya berpakaian apa yang keren sekarang? Dulu zamannya Miss Elia misalnya gaya berpakaian yang keren kalau celananya lebar-lebar. Sekarang celana-celana model pensil misalnya itu keren. Kalau kita sekarang pakai celana-celana lebar itu aneh gitu ya. Nah, ternyata ada suatu jenis pekerjaan yang seperti itu. Yang mencari tahu, ini yang lagi keren apa sih? Model gaya baju apa sih yang lagi keren nih? Nah, ini menarik nih buat beberapa kalian yang memang senang gaya berpakaian, senang cari tahu sesuatu yang baru, senang nulis kata dia. Ini ada juga ditulisin di sini. Kamu senang gak? Nah, apakah kamu senang berbicara? Berjalan, sorry, bukan berbicara. Would you enjoy walking around? Kamu senang jalan-jalan gak? Looking at people are wearing and finding cool new places. Kamu senang gak? Liatin apa yang orang-orang pakai. Liatin tempat-tempat baru. Would you like to talk to people about the things they like and then write about them? Suka nulis enggak? Suka tanya ke orang-orang kenapa mereka pakai baju itu? Kenapa senang? Nah, dan menulis tentang hal itu. Itulah yang dikerjakan oleh school hunters. School hunters itu mungkin apa ya? Pemburu fashion kali ya, kalau kita sebut sekarang ya. Ada pekerjaan-pekerjaan itu. Kita mungkin sekarang lihatnya pekerjaan ya guru, dokter. Tapi sebenarnya banyak jenis pekerjaan yang tidak kelihatan dengan jelas, tapi menarik sekali pekerjaan. Misalnya contoh-contohnya seperti ini. Apalagi zaman kamu. Aduh, sekarang YouTuber aja sudah satu jenis pekerjaan. Luar biasa. Misalnya kamu suka lihat YouTube-nya artis enggak? Misalnya siapa ya? Atta Halilintar, kalau mungkin kamu sering lihat. Atta Halilintar sekarang sudah punya tim sendiri. Nah, tim yang ikutin dia. Bawa kamera, kemudian edit videonya, kemudian cari fashion-nya, cari pakaiannya. Banyak, jadi sudah satu jenis pekerjaan tersendiri. Begitu ya. Jadi zaman kamu nanti banyak jenis pekerjaan yang luar biasa. Oke. Nah, kita coba kerjakan latihannya dulu. Nih, di halaman ke-29 juga. Kamu coba baca. Apa yang penjaga badak ini lakukan? Cari di sini. Kamu kerjakan sendiri ya di buku PS ya. Latihan buat kamu. Kemarin PH2-nya, banyak dari kalian jatuh di masalah reading atau membaca. Jadi kalau ada kata-kata tidak mengerti, kamu harus cari tahu. Buka kamus gitu. Apa artinya? Itu membantu kamu untuk ngerti gitu ya. Misalnya kamu nggak ngerti keepers. Apa sih keepers? Oh, penjaga. Proteks, apa sih proteks? Extinct, apa sih extinct? Itu kamu cari. Itu harus rajin gitu ya. Supaya kamu bisa ngerti bacaan, kamu harus ngerti kata-katanya. Oke. What do the rhino keepers do? Apa yang penjaga badak lakukan? Cari di sini. Apa yang dia lakukan? Tulis di buku PS. Oke, nanti jawabannya Miss Elia berikan di ending dari video ini ya. Number two. What do mural painters do? Apa yang pelukis mural pelukis di tembok itu lakukan? Ngapain aja? Nah, itu kamu cari. Number three. How do mural painters help cities and towns? Bagaimana pelukis jalanan menolong kota-kota dan ya kota? Bagaimana mereka menolong kota? Number four. What do cool hunters do? Cool hunters itu melakukan apa sih? Nah, coba ya. Dicoba sendiri. Tulis di buku PS. Apa jawaban kamu? Belajar. Oke. What might be difficult about being cool hunter? Apa yang kemungkinan bisa kesulitan kalau menjadi seorang pemburu fashion? Number five. Oke, nah. Oke. Now we're going to page 33. Kita mau belajar tentang grammar sedikit ya. Grammar balik lagi. Seperti Miss Elia bilang, grammar itu tata bahasa. Oke. Tata bahasa itu mengatur sebuah bahasa. Nah, hari ini kita belajar. Kemarin kita belajar tentang... Miss Elia, stop share sebentar. Kemarin kita belajar tentang... Kita belajar tentang indefinite pronouns. Miss Elia ulangi sedikit tentang indefinite pronouns ya. Nah, oke. Nah, ini ada indefinite pronouns. Miss Elia berikan catatan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian buka. Nah, kita baca dulu nih. Ini ada... Ada... Apa namanya? Komik. Kamu baca sendiri deh. Indefinite itu artinya tidak terbatas. Seperti Miss Elia jelasin kemarin. Tidak terbatas itu tidak jelas gitu ya. Kita baca aja. Indefinite pronouns. Pronouns itu artinya kata ganti. Indefinite itu artinya tidak terbatas. Pronouns itu kata ganti. Nah, indefinite pronouns ini banyak. Tapi hari ini kita belajar beberapa saja dulu. Banyak. Kamu bisa lihat di Google. Itu jenisnya banyak untuk indefinite pronouns. Tapi kamu harus tahu dulu. Apa itu indefinite? Apa itu pronouns? Supaya kamu ngerti. Nah, kita baca ya. Indefinite pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak spesifik. Tidak spesifik namanya. Tidak spesifik orangnya. Tidak spesifik bendanya, lokasinya, dan sebagainya. Contoh. I buy something. Saya membeli sesuatu. Apa sesuatu itu? Tidak spesifik, tidak dijelaskan. Tapi I buy something. Saya beli sesuatu. Kamu bisa lihat lagi ke sini nih. Ke contoh yang di sini. Seseorang is at the door. I do not know who is it. It's not definite who is there. Seseorang is at the door. Ada seseorang di pintu. Tapi saya gak tahu siapa. Nah, kamu gunakan someone. Kemarin sudah kerjakan Google Form. Sudah kerjakan testnya. Kalian banyak yang masih salah antara someone or something. Harus bisa bedain ya. Nah, ini Miss Elia kasih di sini. Kalau kamu mengacunya kepada orang. Kamu gunakannya someone atau somebody. Atau everyone. Atau everybody. Atau anyone. Atau anybody. Jangan kalau kita bicara tentang orang. Kamu sebutnya something. Think kan benda. Nah, ini things untuk benda. Pakainya apa? Something. Everything. Anything. Kalau tempat. Somewhere. Everywhere. Nah, ini harusnya anywhere. Itu. Jadi banyak yang salah di situ. Kamu harus tahu dulu. Kita bicara tentang orang. Atau bicara tentang apa. Gitu ya. Kamu harus tahu. Harus ngerti dulu. Jangan tentang orang. Kamu jawabnya something. Nanti Miss Elia kasih lagi Google Form. Puas lagi hari Jumat. Kamu lakukan lagi ya. Supaya lebih baik. Oke. Nah, yang kedua. Banyak kesalahan juga anak-anak saat kamu harus milih antara some, some, atau any. Nah, ini lihat di sini. Any itu lebih banyak digunakan untuk kalimat yang negatif. Misalnya kalimat yang ada kata tidaknya. I do not buy anything. Jadi kamu, saya tidak membeli apa? Sesuatu. Saya tidak membeli sesuatu. Kamu bisa katakan dengan I don't buy anything. Nah, jangan pakai something. Kalau kalimatnya negatif, kamu pakenya any. Nah, sama juga dengan kalimat pertanyaan atau questions. Misalnya, do you buy anything? Bukan, do you buy something? No. Jadi kamu bisa bilang, do you buy anything? Pakai any. Tapi artinya sama. Sesuatu juga. Gitu ya. Semoga anak-anak lebih baik. Nanti dikerjakan lagi latihannya. Misalnya mau lihat bagaimana kalian sudah lebih maju. Oke. Nah. Nah. Sekarang kita mau ke pelajaran keempat. Di halaman 33. Kamu lihat di situ. Misalnya share screen lagi. Kita mau baca tentang question text. Ya. Question text. Bentar. Oke. Nah, ini lihat. Ini namanya question text. Question text itu apa sih? Nah, kamu lihat di sini ya. Question text adalah pertanyaan yang kita letakkan di akhir kalimat. Biasanya di pembicaraan secara langsung. Misalnya kamu ketemu seseorang. Atau lewat telepon. Jadi jarang digunakan pada saat SMS-an. Jarang. Tapi bisa digunakan juga. Ini dalam bahasa Indonesia, question text ini dapat diartikan kan, bukan, ya, you. Misalnya gini. Kamu terlambat, ya. You are late, aren't you? Gitu. Kamu anaknya pak guru, bukan? Nah, itu juga question text tuh. You are late, aren't you? You are his son, aren't you? Gitu. Nah, question text ini kuncinya adalah, Oke. Terdapat banyak perbedaan question text, Tapi aturannya tidak sulit untuk kita pelajari berikut ini. Macam-macam question text yang sudah dirangkum untuk kamu yang biasa digunakan, ya. Kuncinya adalah gini. Kalau kamu punya kalimat positif, Question text-nya pasti negatif. Kalau kamu punya kalimat yang negatif, Question text-nya pasti positif. Jadi, kebalikan dia. Contoh. Jika kalimat utama kita berbentuk positif, Maka question text yang dipakai adalah negatif. Contoh. He is a doctor, isn't he? Nah. You are work in a bank, don't you? Jadi, pakai grammarnya, pakai to be-nya yang di kalimat positif, Kamu jadikan negatif. Gitu, ya. Nah, seperti juga ini kalimat negatif. Misalnya, contoh. You didn't break her leg, did you? Nah. She isn't coming. Is she? Jadi, kalau kalimatnya negatif, Kamu buatnya di positif. Kita coba buat latihan. Kamu coba lihat dulu halaman 33. Halaman 33, bagian 2. Kamu kerjakan dulu. Coba kamu kerjakan. Ini yang Miss Elia kotak. Saat ini kamu kerjakan. Nanti Miss Elia berikan kuncinya setelah video ini berakhir. Coba kamu kerjakan dulu. Number one. She enjoys looking after animals. Dia senang menjaga binatang. Question text-nya apa? Apa doesn't he? Apa haven't you? Apa aren't we? Yang mana? Ya. Di sini diisi. Apakah dia A, B, C, atau apa? Miss Elia kasih contoh dulu. She enjoys looking after animals. She enjoys. Nah, dia kan tidak ada verb. Tidak ada to be-nya ya. She enjoys. Pastinya does me. Nah, dia she. Coba cari. She. Doesn't she? Nah, ini kalimatnya positif. Berarti question text-nya adalah negatif. Jadi, ini H. Aduh, kebesaran nih. Gitu ya. Kamu coba kerjakan nomor 2 sampai 10. Sekarang coba. Nanti jawabannya akan kita lihat di akhir video. Kamu boleh pause dulu. Tidak apa-apa. Kamu kerjakan dulu. Latihan ya. Selamat mengerjakan. Oke. Sekarang kita coba ke halaman 35. Page 35. Check over there a description of a job. Jadi, penjelasan tentang sebuah pekerjaan. Kita mau baca. Miss Elia akan bacakan. Setelah Miss Elia baca, kamu latihan coba baca di rumah sendiri. Cari kata-kata yang sulit. Cari tahu artinya. Nanti Miss Elia jelasin ya. Oke. Miss Elia bantu baca untuk kalian. Kalian ikuti. A mechanic's job. Mechanics study how things work. They learn about electricity and transport. For example, cars, trains, and planes. When things go wrong, they put them right. It's very useful to have a mechanic in the family. Paragraph yang pertama ini bilang tentang mechanics mempelajari bagaimana sebuah barang itu bekerja. Siapa di sini? Papa, mamanya mungkin punya bengkel atau montir. Pekerjaannya sebagai montir. Kamu bisa perhatikan mechanic itu, montir itu mempelajari bagaimana sebuah benda itu bekerja. Mereka belajar tentang listrik dan juga tentang transportasi misalnya bagaimana mobil bekerja, kereta, kemudian pesawat gitu ya. Kalau ada sesuatu yang salah, mereka balikin lagi. Seperti dokter juga sebenarnya. Tapi dokternya dokter mesin gitu kira-kira ya. Jadi sangat useful, itu sangat berguna kalau kita punya mekanik dalam keluarga. Jadi bersyukur kalau papanya atau mamanya ngerti tentang mesin. Beberapa dari kalian misalnya yakin pasti punya kesukaan terhadap hal-hal yang sifatnya mekanik. Gitu ya. Next, paragraf dua. Kita baca lagi. Kamu ikuti. Setelah ini kamu baca sendiri. Mechanics work in many different places. They work indoors and outdoors, in garage, on roads, in big or small buildings. They might need safety glasses if they are doing something dangerous. It's an interesting job because mekanik do something different every day. Nah, mekanik bekerja di berbagai tempat yang berbeda, baik di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya di garasi, di jalanan, di ruangan kecil, ruangan besar gitu ya. Coba aja pikirin kalau di ruangan besar, misalnya di kantor besar. Bisa di dalam ruangan ngurusin ada printer rusak, listriknya padam, atau misalnya internet rumahnya down. Itu mekanik yang lakukan. Mereka juga mungkin membutuhkan safety glasses. Itu kacamata keamanan. Kalau tukang glass, kamu suka lihat kacamata besar, Google gitu ya. Kalau mereka juga melakukan sesuatu yang berbahaya, mereka perlu itu. Perlu alat perlindungan. It's an interesting job. Because mekanik do something different every day. Nah, ini yang menariknya dari mekanik karena tiap hari beda. Gitu ya. Gak sama ngadepinnya itu yang menarik. Mungkin dari beberapa dari kalian tertarik untuk jadi montir. Ya. Next, paragraph three. Misalnya bacain lagi, nanti kalian juga lanjutkan di rumah. If you want to become a mekanik, you have to work hard at school, especially in math and science. In the past, not many girls became mekanik. And some people still think it is a man's job. But now anyone who wants to can have a great job as a mekanik. Nah, kalau kamu ingin jadi montir, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Khususnya di matematika sama ilmu pengetahuan mungkin IPA ya. Kalau nanti di SMP, seperti kemarin Miss Elia bilang, IPA kamu akan dibagi tuh. Sama fisika, sama biologi. Biologi yang arahnya nanti ke science. Seperti tubuh manusia, kemudian tanaman, itu bagian biologi. Tapi kalau fisika, kamu belajar tentang bagaimana pekerjanya sebuah mesin. Kalau kamu sekarang suka ada IPA tuh, misalnya pengungkit, nah itu bagian fisika nanti belajarnya. Nah, mekanik atau montir, belajarnya harus itu. Jadi kamu harus belajar sungguh-sungguh di bidang matematika dan juga science di IPA nantinya. Kalau di SMP nanti namanya fisika. Dulu dia bilang, tidak banyak perempuan menjadi mekanik atau montir. Karena banyak orang pikir montir itu pekerjaan laki-laki gitu. Tetapi sekarang, siapa saja bisa menjadi montir. Perempuan juga banyak. Nah, ini contohnya di sini nih. Kamu lihat gambarnya. Kamu lihat di sini ya. Nah, di sini. Her name is Kamala Chaudhary. Open her own mechanic shops in Nepal. Dia namanya Kamala Chaudhary. Dia buka bengkel sendiri di Nepal. Dia hebat ya. Ngurusin. Jadi, laki-laki perempuan sekarang apa saja bisa. Banyak gitu ya. Kamu belajar di sini. Kamu coba kerjakan juga. Kamu kerjakan. Latihan halaman 35 ini. Yang ini. Dari bacaan tadi. Where do mechanics work? Di mana mechanics bekerja? What do they do? Apa yang mereka kerjakan? What do they need to do their job? Apa yang mereka perlu lakukan untuk pekerjaan mereka? How does someone become a mechanic? Bagaimana seseorang bisa jadi mekanik? Nah, coba dicatat dikerjakan. Selamat mengerjakan di buku PS ya. Untuk pelatihan kamu. Oke, kalau kita sudah belajar apa saja hari ini. Satu, tadi sudah kita baca. Ada kosa kata mengenai pekerjaan. Siapa yang mau jadi rhino keeper? Siapa yang lebih senang jadi mural painter? Siapa yang lebih senang jadi cool hunter? Yang mana yang kamu mau? Oke, yang kedua kita sudah belajar tentang grammar-nya fashion text. Dan tadi misalnya sudah jelaskan sedikit tentang indefinite pronouns. Lalu kita pelajari tentang fashion text. Nanti setelah ini, Miss akan kirimkan latihannya melalui Google Form di Classroom. Kamu kerjakan lagi ya. Ada dua latihan yang hari ini Miss ayat kirim. Homework 7 dan homework 9. Kemarin kelewat. Kemarin homework 8. Harusnya homework 7. Jadi terlewat. Jadi Miss ayat kasih PR ke-7 dan PR ke-9 hari ini ya. Nanti dikerjakan. Tadi sudah mengerjakan beberapa latihan. Berikut adalah jawabannya. Silahkan dilihat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Miss Elia kirimkan lewat Classroom, cerotan yang tadi. Dan juga latihan untuk kamu kerjakan ya. Rajin mengerjakan latihan. Miss Elia yakin kalau kita rajin, kita pasti mendapatkan apa yang kita usahakan ya. Thank you and God bless you. See you next time. Bye-bye.